Intro Dulu itu ceritanya saya kan pernah kerja di restoran mas Basisnya aku dulu pernah kerja di restoran dari 2011 sampai 2019 Nah kebetulan aku pernah kerja di salah satu restoran itu di Tangerang Itu Tom Yum jualnya kayak suki-suki, sabu-sabu gitu Makanya itu pengen banget gimana caranya ngejual makanan restoran yang biasa Harganya tinggi sekitar 40-50 per porsi Ini dijadikan kemasan yang harga miringnya gitu Ini sementara saya masih Tom Yum Dan untuk rencana ke depan kita juga bukan Tom Yum aja tentunya Bakal ada menu-menu yang lain juga yang bakal insya Allah saya keluarkan Ini sebenernya ide udah lama banget sih mas aku mas Sebenernya ide udah lama banget tapi belum sempet terlaksana gitu Tapi adalah ada salah satu temen dia nawarin Wah mas yuk buka apa yuk gimana gimana gitu Langsung akhirnya dia kayak investori gitu Sebenernya itu preparenya udah cukup lama banget sih mas Aku pengen mainan kaki lima itu Sebelum-sebelumnya itu aku udah usaha itu udah gagal dua kali Yang pertama juga restoran, masakan-masakan restoran gitu Dulu Chinese food gitu Terus yang itu gagal karena pandemi Terus yang kedua itu ada Burjo Burjo itu juga goyah gitu lah Langsung akhirnya aku agak berpikir-pikir penehan Mikir-mikir aduh usaha apa ya Dahlah aku masih ada pegangan resep-resep banyak banget Dahlahlah Habis itu langsung akhirnya aku pengen Wah ini Tom Yum kayaknya masuk gitu Cuman pada zaman dulu kan aku belum ada modal Dahlahlah gitu Langsung akhirnya ada temen yang investori itu Gitu Kalo gimana ya Kalo disamain sama ikut orang Ya emang bener-bener enak ikut orang mas Karena gajinya kan udah pasti Tetep-tep gitu loh Perbulannya dapet Kalo kayak kita bangga untuk usaha sendiri kayak gini kan Emang bener-bener dari nol mas Sepi ya di Sambati Dewi Rame juga Alhamdulillah Gitu sih mas Kalo hujan Kalo hujan itu kita emang agak repot Sebelumnya kita cuman modal gerobak tok Gak ada pake tenda-tendahan Itu kalo pas hujan itu emang tempias banget mas Jadi suki-suki yang ada di luar Itu harus kita masukin semua sih Kalo udah terang baru kita keluarin lagi Gitu Karena ini ya itu sih sama Ya lebih ke cuaca loh Lebih ke cuaca Untuk prepare belanja sendiri Kalo saya kebetulan masih nangani sendiri ya mas ya Karena emang kebetulan resep itu Tak pegang saya sendiri Memang bener-bener tak olah sendiri Biasanya kalo jam operasional Dimulai dari jam 4 sore Jam 4 sore Tutup sampe jam 11 Jam 11 malem gitu Tapi kalo Alhamdulillah Udah habis semua gitu ya Tutup Gak sih gitu Harapannya ke depan Aku pengen Gimana ya mas ya Tomyam ini yang biasa Orang-orang ngerasain Di restoran besar-besar Untuk kalangan penengah pun Masih bisa ngerasain tomyam gitu loh Tomyam kelas Ya kelas Bisa dibilang kelas resto ya Kelas resto ya mas ya Karena ini emang Resepku dari Bener-bener dari resto sih soalnya Dan ini bener-bener Racean bumbuku sendiri Bukan pake paste Atau yang lain-lain Kalo tomyam-tomyam Di resto atau dimanapun Itu biasanya Pake bumbu jadi Bumbu jadi tomyam paste gitu Kalo ini emang bener-bener dari Olahan semua sendirilah Bahan dasar sendiri Bumbu racean Sehari laku berapa ya mas ya Aduh Alhamdulillah habis terus sih mas Sebelum jam 11 emang kita Alhamdulillah habis Jam 9 gitu udah habis Ya nyetoknya juga Lumayan banyak juga Ada 12 macem suki kita 12 macem oden lah Ya gitu Alhamdulillah habis semua Sebelum jam 11 Kalo untuk kuahnya sendiri Untuk awal-awal jualan dulu Aku masih nyetok Kita masih nyetok itu 8 liter Tapi sekarang udah 15 Sampai 20 liter Seharinya Jukanya di dunia perkulineran Street food jalanan gini Ya banyak Kenal-kenal sama Pedagang-pedagang lain Kita bisa sharing-sharing juga Bisa cerita-cerita Gitu-gitu juga sih mas Kayak gitu Ya nambah Ilmu juga sih sebenernya Kan yang dulunya Ikut orang sekarang Udah Bener-bener terjun Dan di jalan gitu Sama temen-temen yang lain Untuk ide gerobak ini Sebenernya gini mas Untuk Tom Yam sendirinya Kan sebenernya kan Kuah dari Thailand Nah Oden itu Nama Kayak Isyansuki-suki Dari Jepang Nah kalo seandainya Maka Maka dari itu Langsung konsep gerobaknya Itu saya memilih Ke Jepang-Jepangnya gitu Walaupun Orang-orang mesti ngerti Oh Tom Yam kan dari Thailand Tapi kita ngambilnya Dari Odennya itu Gitu Kalo untuk konsep gerobaknya Lebih ke Jepang-Jepangan Gitu lah Desain gerobaknya Kita emang Apa ya mas ya Intinya Ciri khasnya Ada lampion Ya model yang konsep-konsep Jepang gitu lah mas Model kayak gitu sih Kalo gerobaknya sendiri Lihat-lihat dulu Enggak-enggak gambar Kita juga Kita juga Uam juga kan mas Seolah kan Kita sempat Gogling-gogling juga Gerobak-gerobak yang Emang Model-model Di Jepang-Jepang kayak gitu Ini tuh saya nyuntuh Gerobaknya Ramen sih Gitu Cuman kita jualannya Tom Yam Nah gitu Harapan ke depan Insya Allah ya Cabang Tom Yam Yang kaki lima Semakin banyak ya Aku pengen ya Sama Ini bakal Kita juga pengen Kayak Bisa jadi Sebuah resto Yang bener-bener Besar gitu sih mas Walaupun kita Berdiri dari Kaki lima Gitu Dan Soalnya kan juga Kedepannya kita juga bukan Ngejual Tom Yam aja Tom Yam aja kan kita Ini untuk start dari awal Dan untuk Kedepannya lagi kan juga Kita bakal ada menu-menu Yang lain juga Harapannya ya Bakal jadi resto Dan kita bisa menyajikan menu-menu Yang lain itu Tapi untuk konsep yang kaki limanya Juga gak bakal Hilang Gitu Untuk sistem promosinya Kebetulan Dari Oden Tom Yam sendiri Kita nge-guide satu Temen Emang bener-bener dari Sebuah konten sih mas Kita lebih ke konten sih Kita jadi Kita emang Ngajak salah satu temen kita Untuk Ya jadi biar Ya makanannya Laku Kontennya kita juga laku Soalnya kan sekarang musimnya Kan musim-musim sosmed ya mas ya Kalau soalnya kita gak pintar-pintar Main sosmed Wah kita udah Kalah sama yang lain mas Maka dari itu Kita nge-guide satu Temen yang bener-bener Difokusin untuk Di sosial medianya Untuk alamat sini Ini di jalan Suratmo Manyaran Tepat banget Di depan Arena The Arena Mini Soccer Suratmo Nanti di seberangnya Kalau kalian Pas lewat di sepanjang jalan Suratmo Ada Lapangan mini soccer Gede banget Seberangnya itu Ada Oden Tomyam kita Untuk Tomyam sendiri Sayurnya itu Sebenernya ada pak coy Jenisnya sebenernya Ada banyak mas Cuman kan Karena kita kaki lima Kita Nyari yang lebih Simple aja Kita disini pakai Sawi sama Brokoli Cuman itu Kadang kita juga pakai Enoki juga Jamurnya Tapi karena Enoki sekarang Nyarinya susah banget ya Ini Masih kosong Gitu Kenapa kita Milih Nama Oden Tomyamgo Itu sebenernya Tomyam yang di Thailand Namanya Tomyamgong Nah Akhirnya kita Ngambil Ngebuang kata belakangnya Kita pakai yang go Karena Biasanya kalau orang-orang Yang street foodan gitu Biasanya kan Ketika dateng Habis itu langsung pergi Dateng pergi Gitu Biasanya gitu Makanya langsung kita Namain Tomyamgo Gitu Kenapa orang-orang Tertarik pada Ketempat kita Mungkin karena Biasanya Tomyam itu Ada Adanya cuman Di restoran ya mas Terus kebetulan orang-orang Jadalah Mampir ke sini Wah ada Tomyam Ya Langsung akhirnya Mungkin karena Itu juga Dan mungkin juga Karena Tomyam kaki lima itu Kita disini Baru pertama Di Semarang Mungkin ya Mungkin pertama di Semarang Makanya orang-orang pada penasaran Untuk demannya Kita juga pengen Ngebuat Bumbu instannya juga Jadi mungkin Buat teman-teman Yang luar kota Yang pengen nyobain Oden Tomyam kita Bisa langsung Lewat frozen food gitu Tinggal merebus air Ya pokoknya Model-model yang Instant banget Gitu lah Gitu Jangan takut gagal Intinya kalau berusaha Jangan takut gagal Mau kalian Mau gagal Sampai berapapun Sampai habis Rugi Sampai berapa Ratus ribu Apa gimana Intinya jangan sampai Gimana ya Jangan sampai menyerah Jangan sampai menyerah Intinya jangan sampai menyerah Tetap semangat Ya Tetap Ya Intinya kalau jualan itu Intinya ya Pokoknya Semangat terus gitu lah Jangan takut gagal Tepuk Setap Stop Terima kasih.